Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Rahman Oke kali ini akan membahas tentang fakta Malam Jumat Gliwon Ya kebetulan sekarang lagi malam Jumat ya Tapi seperti biasa saya akan memerintahkan singgih untuk ngomong Apa bos? Ngeri bos? Nggak berani bos? Udah ya harus berani dong, kalau enggak ayo to' cobot baterainya Oke lah bos, bismillah aja Ya siap mulai monggo Oke, kali ini saya akan membahas 3 fakta tentang Malam Jumat Kengerian Malam Jumat, apalagi Malam Jumat Gliwon sangat terkenal di tengah masyarakat Indonesia Khususnya di Jawa Cerita dari mulut ke mulut mengenai seramnya Malam Jumat Gliwon Kadung tersebar di mana-mana Seperti banyak hantu berkeliaran, penuh kekuatan magis Santet yang hanya bisa dikirim pada Malam Jumat Gliwon Bahkan kalau ada orang meninggal dunia pada hari Jumat Gliwon Makamnya harus dijaga Kamu boleh percaya atau tidak, tapi di malam itu Banyak orang memercayai kejadian supernatural kerap terjadi Namun, ada juga fakta-fakta menarik di dalam Malam Jumat menurut Islam Coba simak rangkuman saya ya 1. Hari dikabulkannya doa Menurut kaum Muslim, hari Jumat memiliki kerahasiaan utama yaitu adalah hari di mana hari itu mempunyai waktu-waktu dikabulkannya doa-doa Bagi umat Muslim yang datang melakukan sholat dan memohon sesuatu kepada Allah, maka permintaannya akan dikabulkan 2. Hari di mana orang yang wafat dibebaskan dari fitnah Rasulullah bersabda, setiap Muslim yang mati pada siang hari Jumat atau malamnya, niscaya Allah akan menyelamatkannya dari fitnah kubur Umat Muslim percaya, bahwa jika ada orang yang mati pada hari Jumat Maka orang itu akan diampuni dosanya dan masuk surga, serta dirinya akan diselamatkan dari siksa kubur Jadi, sebenarnya malam Jumat Kliwon yang disebut keluarnya setan, jin, genderuwo, kuntilanak, pocong, dan sebagainya hanyalah sebuah mitos Mitos ini dibuat-buat oleh orang lain yang biasanya digunakan untuk menakut-nakuti anak-anak kecil Agar tidak bermain pada malam hari 3. Hari dihapuskannya dosa-dosa Rasulullah bersabda, siapa yang mandi pada hari Jumat, bersuci sesuai kemampuan, merapikan rambutnya, memoleskan parfum, lalu berangkat ke masjid Dan masuk masjid tanpa melangkahi di antara dua orang untuk dilewatinya Kemudian salat sesuai tuntunan dan diam tak kala imam berhutbah, miscaya diampuni dosa-dosanya di antara dua Jumat Nah, demikian fakta menarik menurut Islam tentang hari Jumat Ternyata tidak ngeri-sengeri yang dibayangkan Jika teman-teman penasaran dengan fakta-fakta menarik lainnya, silahkan request di kolom komentar ya Oh iya 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 iya, ternyata Kalau ada orang bilang Malam Jumat itu ada banyak setannya Ada banyak jinnya gitu ya Ternyata itu hanya mitos Setiap malam juga banyak setan, banyak jin ya Karena mereka juga ada ya Jadi sebenarnya menurut Islam itu kalau malam Kalau hari Jumat itu malah justru baik ya, hari baik ya Oke oke, terima kasih sudah memberikan informasi terkait malam Jumat Buat teman-teman yang pengen request tentang menguak Fakta-fakta tentang yang ada di alam dunia ini Silahkan komen Silahkan komen ya Jangan lupa like 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 Subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh